Kerajaan Gaib Waduk Kedung Ombo bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Waduk. Waduk yang berlokasi di tiga kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Sragen, Boyolali dan Brobogan ini konon katanya kerap dijadikan tempat pembuangan makhluk halus. Berdasarkan informasi yang diungkap pengelola akun Instagram at Misteri Solo, Sabtu 24 Oktober 2020 beraneka macam makhluk halus kerap bergentayangan di lokasi Waduk seluas 6.576 hektare ini. Waduk yang luas ini ternyata menjadi salah satu tempat favorit untuk membuang makhluk halus. Ada yang berupa jin pesugihan, jin gentayangan meresahkan warga, sampai hodam dari benda pusaka, ungkap pengelola akun Instagram at Misteri Solo. Kerajaan Gaib dipimpin ratu, konon ceritanya, Waduk ini dijaga oleh makhluk seperti buto dengan muka merah yang mengenakan pakaian kerajaan. Sayangnya, makhluk ini kerap meminta tumbal dengan cara menyeret korban ke dasar Waduk yang disebut-sebut terdapat sebuah kerajaan gaib. Namun, setelah perjanjian dengan penduduk dan beberapa paranormal, makhluk tersebut bersedia untuk tidak mengambil tumbal dan diganti oleh sajen di malam-malam tertentu, tambah dia, kerajaan gaib di dasar Waduk Kedung Ombo inilah yang menurut cerita yang beredar dipimpin oleh ratu. Dia dikenal sebagai sosok yang menjaga adab dan sopan santun. Hati-hati yang mesung. Dari informasi yang diperoleh dari Et Misteri Solo pula, pengunjung yang mempunyai niat mesung justru dipermudah oleh penunggu waduk. Tempat yang tiba-tiba sepi dan suasana yang tiba-tiba menggoda menjadi sambutan hangat dari lelembut kepada oknum-oknum yang ingin mesung tersebut, ungkap dia. Meskipun dipermudah, ternyata makhluk halus waduk Kedung Ombo tersebut justru akan mengikuti oknum mesung hingga tiba di rumahnya. Hal tersebut yang akan membuat suasana rumah dan lingkungan sekitar menjadi panas dan tak nyaman. Berbagai macam kejadian di luar nalar pun terjadi. Bahkan, kata pengelola akun Et Misteri Solo, rezeki pun akan berpengaruh alias terhambat karena kehadiran makhluk halus tersebut. Jim yang kehilangan rumah ini akan mengikuti sang korban sampai ke rumahnya. Sehingga suasana sekitar menjadi panas dan tidak nyaman, pikiran menjadi kacau, dan rejeki tiba-tiba terhambat. Maka dari itu, beberapa kasus oknum mesung di tempat ini akan mengalami kehidupan yang tidak cemerlang atau malah justru mengarah ke depresi, tutup dia. Solopos.com jadi bagaimana menurut Anda?